Halo kembali lagi di channel Mahwatch Kali ini kita bakalan membahas jam tangan G-Shock GA2000 Penasaran? Yuk kita lihat Nah beginilah penampilan GA2000 GA2000 generasi baru ini Merupakan jam tangan yang memiliki struktur karbon core guard Yang menjadikan jam tangan berlevel tangguh terbaru Untuk seri GA2001A2 Memiliki warna hitam dan biru yang menawan Pada case jam tangan ini terbuat dari resin halus Dan digabungkan dengan serat karbon agar jam tangan ini Lebih ringan dan semakin kokoh Yang akan melindungi modul atau mesin jam tangan Terhadap benturan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada jam tangan ini Dan uniknya jam tangan ini memiliki case belakang ganda Sehingga menjadikan model ini sebagai pengusung standar baru di jajaran G-Shock Jam tangan ini sudah menggunakan quick release spring bar Agar strap jam tangan ini mudah dilepas Pada dial jam tangan terdapat sub-dial yang berbentuk cakram Yang akan berputar jika kita mengaktifkan atau menekan pusher mode ini Nah pada hands jam tangan ini hanya menggunakan minute dan hour hands saja Untuk secondnya jam tangan ini menggunakan digital display yang berada di marker 6 Dan jika kita berada di mode timekeeping Sub-dial digital display yang berada di marker 3 akan menampilkan display hari Tentunya jam tangan ini juga memiliki fitur wall time dengan 31 zona waktu yang berbeda Kemudian ada stopwatch dengan kapasitas hingga 24 jam Kemudian fitur lainnya ada timer atau countdown timer dengan kapasitas waktu mundur hingga 24 jam Dan tentunya jam tangan ini juga dibekali dengan alarm Alarm ini bisa kamu aktifkan 5 kali dalam sehari Untuk masa pakai jam tangan ini diperkirakan akan bertahan hingga 3 tahun dalam pemakaian yang normal Karena jam tangan ini sudah dilengkapi dengan double LED light Akan menyinari semua dial jam tangan Dan juga ada LED backlight yang khusus menyinari bagian digital display Jika kita menekan pusher lighting yang berada di marker 6 ini Maka secara otomatis LED light dan LED backlight akan menyala Jam tangan ini memiliki nomor modul 5590 Dan untuk men-setting jam tangan ini juga hampir sama dengan jam tangan G-Shock pada umumnya Yaitu kita perlu masuk ke menu adjust Dan menekan pusher mode untuk mengubah submenu yang mau kita setting Seperti home city Kemudian ada DST Format waktu 12 atau 24 jam Kemudian ada setting detik Jam Menit Tahun Bulan Hari Kemudian pengaturan tombol bunyi pengoperasian Dan durasi LED light Dan untuk mengubahnya Tinggal tekan pusher reset Untuk mengurangi angka atau memundurkan waktu Dan tombol start Untuk menambah angka atau memajukan waktu Nah untuk fisiknya Jam tangan ini memiliki diameter 48,7 mm Dengan ketebalan sekitar 14 mm Untuk yang memiliki keliling pergelangan tangan Yang hanya sekitar 183 mm-an Seperti pergelangan tangan saya ini Menurut saya masih sangat terasa nyaman ketika kita pakai Untuk keseharian kita Dan menurut saya Jam tangan ini cukup ringan Karena jam tangan ini memiliki berat hanya sekitar 64 gram saja Untuk yang penasaran dengan jam tangan ini Bisa cek di kolom deskripsi ya Sekian review Jisokeren kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami Terima kasih